Dua dari lima tersangka perampok nasabah bank di kawasan Bekasi dibekuk petugas Jatantras Polda Metro Jaya, Rabu 19 Desember. Kedua pelaku yang dibekuk, AA dan AS, sementara pelaku lainnya hingga kini masih diburu petugas. Menurut Kabed Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, mereka merampok karyawan SPBU di Cikarang 18 September lalu. Dalam melancarkan aksinya sejak tahun 2010 lalu, mereka tidak segan-segan untuk melukai korbannya. Rikwanto mengatakan, saat melakukan aksinya di Cikarang, mereka menggasak uang tunai sebanyak 105 juta rupiah. Uang tersebut mereka gunakan untuk foya-foya. Sehari sebelumnya, petugas Jatantras Polda Metro Jaya juga membukuk dua pelaku pembobol berangkas kantor leasing dengan menggunakan senjata api. Kini mereka diamankan di Polda Metro Jaya dan dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan diancam hukuman di atas lima tahun penjara. Dari Jakarta, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan.